Panglima TNI, Marsikal Hadi Cahyanto, mengerahkan pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia untuk membantu Polri mengejar pelaku teror kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Ali Kalora. Pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari Komando Strategi Angkatan Darat atau Kostrat, Marinir, dan Peloton Pengintai Keamanan atau Tontai Kam didatangkan ke Sulawesi Tengah khusus memberu kelompok yang dipimpin Ali Kalora. Dilansir oleh Kompas.com dan Rem 132 Tadulako, Brigjen TNI Farid Makruf, mengatakan pasukan khusus yang diturunkan ini akan membantu memperkuat pasukan Satuan Tugas Tinombala yang ada selama ini. Menurutnya, selama ini sinergitas TNI dan Polri dalam memburu kelompok teroris cukup efektif, mendesak pergeraan kelompok Ali Kalora. Hal ini terlihat dari pergerakan kelompok itu yang terus berpindah dari Kabupaten Parigi Mautong hingga ke Kabupaten Sigi. Sebagai informasi, setelah pembunuhan satu keluarga di Desa Lembantongoa, Satuan Tugas Tinombala dikerahkan untuk memberu pelaku. Menurut Kalpol Resigi, AKBP Yoga Priya Utama, pelaku pembunuhan berjumlah enam orang dan diduga dari kelompok MIT. Pekan lalu, MIT melakukan serangan aksi terorisme yang menewaskan empat orang warga di Sigi, Sulawesi Tengah. Selain itu, mereka juga membakar tujuh rumah serta melukai beberapa orang lainnya di sana. Marsikal Hadi Cahyanto, Panglima TNI, dalam konferensi persenin 30 November 2020, berharap operasi memburu gerombolan Ali Kalora ini berjalan lancar, sehingga kelompok MIT ini bisa tertangkap dan segera diadili sesuai dengan perilaku kejahatan yang telah mereka berbuat. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!